Bunga Mawar tumbuh di taman, taruh setangkai dalam jambangan. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan dan undangan. Selamat datang kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria, keluarga dari Masrudi Hartono, Sardar-sardar dirikan, yang merupakan putra dari pasangan Bapak Anung Dacim dan Ibu Enok Asmina, suatu kebanggaan dan kebahagiaan dan kebahagiaan buat kami karena pagi hari ini kami kedatangan keluarga dengan yang hadir dengan penuh cinta. Hadirin yang kami muliakan sambil menunggu kedatangan keluarga besar di Masrudi Hartono, Sarjana Pendidikan, mengingat waktu juga hari Jumat, kita harus mengejar dengan waktu. Dari hati yang dalam kami selalu mengucapkan selamat datang dari keluarga besar Masrudi Hartono, yang jauh-jauh datang dari Haul Gwis. Sambil menunggu waktu, kami persembahkan Tari Merak oleh Ananda Fika dan Ananda Anjani. Kepada Ananda Fika dan Ananda Anjani, kami persilahkan. Berikan aplausi buat Ananda Fika dan Ananda Anjani. Hai Kepada Ananda Fika dan Ananda-Ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang kepada orang tua mempelai pengantin pria kami mohon untuk bisa bergabung di rombongan di belakang pengantin pria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada menikmati selamat menikmati menikmati dari rombongan selamat menikmati 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 kami untuk mewakili keluarga dari Bapak Anung atau Rudy Hartono yang kedua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal ini terutama rombongan rombongannya mungkin kalau diadu kalah ini satu bari sepuluh tapi memang mungkin demikian dari keluarga kami jadi Insyaallah nanti mungkin di hari Sabtu mungkin mungkin akan ada lagi jadi yang sebetulnya menurut kami itu hari ini yang terpentingnya nih akadnya hari ini tapi ya itu mungkin konstruksi dari kelompok dari rombongan kami lalu yang kedua juga mohon maaf apabila ada ketelambatan di perjalanan tadi kita nggak bisa bareng karena ada sesuatu hal yang sedikitlah ada ada gangguan teknis di jalanan yaitu ya pipi sebentar ada yang sedikit pusing jadi kita ke alfa dulu akhirnya kita agak jauh jaraknya dan yang kemungkinan yang paling inti adalah kehadiran kami tiada lain adalah pertama untuk menyerahkan adik kami Rudy Hartono dari ujung rambut sampai ujung kaki diserahkan kepada keluarga besar Oh siapa ini yang yang Tuhan rumahnya keluarga Pak Pak Jumino Pak Jumino untuk segera dinikahkan untuk segera dinikahkan itu yang pertama lalu yang kedua setelah ketidikakan kami berharap dari dua keluarga ini kita saling membina saling membimbing ini yang kami harapkan karena biar bagaimanapun Rude Hartono ini walaupun kelihatannya dewasa mungkin pola pikirnya masih masih belum perlu bimbingan dari kita-kita semua yang sudah lebih berpengalaman artinya apa artinya membina rumah tangga tidak semudah yang mungkin mereka bayangkan banyak rintangan banyak terjalan dan sebagainya kita harapkan kita semua saling membina saling membimbing nih yang kami harapkan agar keluarga mereka insyaallah menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat itu yang kita harapkan semuanya Hai Oh mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf wabillahi taufkulidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikianlah sembutan dari maksud dan tujuan dari calon pengantin pria selanjutnya kami mohon jawaban dari pihak calon pengantin wanita kepada Bapak Ustaz Zahroni kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepi cara emang lho keluarga loro sepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala muridun ya watin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin yang saya hormati Bapak keluarga besar dan ibu keluarga besar dari Bapak Jumino yang saya hormati rombongan keluarga besar dari Bapak Anung pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meridui mengabulkan segala rencana kita semua Alhamdulillah di hari ini di hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan menyatukan dua insan bersatunya dua insan ini juga dibangit dengan bersatunya dua keluarga yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kelanggenan dalam ikatan ini kelanggenan dunia dan akhirat kemudian salat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya Bapak ibu keluarga besar Bapak Jumino dan Bapak ibu keluarga besar Bapak Anung kami selaku keluarga dari Bapak Jumino merasa bahagia merasa senang dengan kehadiran Bapak di tempat kami tadi kami menjemput saudara Rudi dengan tujuan untuk menikahkan untuk dinikahkan dengan anak kami yang bernama Arya Desanova Alhamdulillah pula tadi telah disampaikan diserahkan sepenuhnya ya dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi sudah sepenuhnya diserahkan kepada keluarga kami disini yang insyaallah tadi kita bersama-sama membina anak-anak kita agar menjadi dewasa agar kehidupannya baik agar ya apa sama sama wak sakinam wadawarokmah keluarganya amin amin ya saya rasa bahagia sekali dengan apa namanya dengan khadu dengan hari ini bahwa kami insyaallah akan memiliki anak ya jadi anak kami dari pasangan anak kami nah ini juga karena kalau sudah menjadi pasangan anak kami jadi anak kami juga ya jadi sama-sama kami bina makanan kami sayangi ya keduanya Alhamdulillah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridui langkah-langkah kita memudahkan semua urusan kita menjadikan kita ambanya yang banyak bersyukur dilimpahkan segala kebahagiaan dibukakan dan dijembarkan ke lapangan rezeki kita semua amin amin ya Rabbul amin kemudian kami juga memohon maaf bapak ibu dari keluarga besar bapak Anung jika dalam persambutan kami atau dari sikap keluarga kami yang kurang berkenan kami mohon maaf bukan karena apa bukan karena tidak sopan atau tidak menghargai mungkin karena saya repotnya banyak tamu karena keluarga besar kami ini kumpul semua dari Depok dari Jakarta dari mana-mana kumpul semua Alhamdulillah karena apa untuk bisa merayakan hari yang sejarah ini itu saja dari kami mohon maaf apabila ada salah salah kata kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis barang seserahan dari pihak mempelai pria kepada pihak salam ya keluarga mempelai wanita munggu itu pihak perwakilan dari ibu ibu penganan pria ibu ama juga di depan penyerahan seserahan secara simbolis ya 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 secara simbolis saja Terima kasih atas seserahannya Kami mengucapkan banyak terima kasih Kami bersilakan kepada Ibu pengantin pria bisa kembali Keduduk Demikian prosesi untuk Sebelum Jumatan ini Alhamdulillah kita lalu dengan sama-sama Dengan selamat Tanpa halangan berlintangan apapun Kami bersilakan kepada tamu Dan undangan dan bisa menikmati Hidangan yang telah disiapkan oleh Tuhan Terumah Demikian dari kami Mohon maaf apabila ada kekurangan Wabili Taufik Holidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Janji yang akan mengubah yang haram menjadi halal Janji yang akan mengubah Setiap hal menjadi rangkaian ibadah Yang luar biasa Janji dua insan Yang bernama Mbak Rianti Sanofa Merupakan putri Pertama dari Bapak Jumino dan Ibu Markamah Dengan Mas Rudy Artanawas Arjana Pendidikan Merupakan putri Kedua dari pasangan Bapak Anung Jatacim dan Ibu Enak Asmina Hadirin yang kami muliakan Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatiha 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 A'udhu billahi minasyaudhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Aniki wa mid-din Iyaka na'abud wa iyaka nasda'in Ihlina sirab al-musnaqim Sirab al-ladhina namda'alayhim Gairin maghzub Bia'alayhim walabbalin Rabbi wa hirni wa liwalidayya Amin Untuk memulai acara ini Kita lanjutkan dengan Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Saudara Ustaz Oji Dan Ustaz Mufidah Kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mal Ar-Rahim Mal Ar-Rahim Ya ayyuhal naas uttaku rabbaatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Al-Azhi khalqatuhu Al-Fazhi khalqatuhu Al-Fazhi khalqatuhu Al-Fazhi khalqatuhu selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Juga keluarga besar Ibu Asmina Juga yang kami hormati Keluarga besar dari pihak calon isri Dari Kelurahan Poman Keluarga besar Bapak Juminok dan Ibu Keluarga besar Ibu Marhama Juga yang kami hormati Para saksi Bapak Lebe Hadirin yang berbahagia Sebelum prosesi akad nikah Perlu diketahui Syarat dan rukunya Alhamdulillah sudah lengkap Sehingga kami sebagai petugas Mencatat nikah berkeyakinan Baik secara peraturan Perundang-undangan nomor 1 Tahun 7-4 tentang perkawinan Maupun secara hukum Islam Insya Allah tidak ada halangan Dan perlu diketahui juga Mahar atau mas kawin Pemberian pertama kali Kepada calon isri berupa perhiasan Mas 10,5 gram Alhamdulillah Sudah ada di Sebelah Di atas Prosesi akad nikah Neng Rianti diterima Diterima Selanjutnya yang bertindak Sebagai wali Insya Allah akan langsung Dipimpin oleh Ayat Bapak Dari calon isri Yaitu Bapak Juminok Dan yang merupakan Dukun nikah yang keempat Yang semuanya ada 5 Alhamdulillah sudah lengkap Setelah Yang pertama calon suami Mas Rudi Hartono SPD Kemudian calon isri Anandari Antisanova SPD Ketiganya wali Keempatnya Minimal 2 orang saksi Alhamdulillah cukup banyak Yang bertindak Sebagai saksi yang pertama Dari pihak calon suami Diwakili oleh Bapak Nepi Nahari Kemudian yang bertindak Sebagai saksi yang kedua Dari pihak calon isri Diwakili Bapak Haji Sirojuddin Bukannya disaksikan Yang lain yang hadir disini Yang tidak kami sebutkan Satu persatu Juga harus diakini Mas Rudi Mbak Rianti Juga disaksikan Oleh Allah SWT Baik selanjutnya Akan kami sampaikan Khutbat nikah Atau sedikit tausia Atau nasihat Kurang lebih 5 menit A'udhu billahi minash shaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma Salliwasalam Wa barik Ala Sayyidina Muhammad Waala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'lufa ya'ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqadafazal muttaqun Qala Allahu ta'ala fi kitabihi l-kareem A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa angkuhul ayama minkum wassalihina min ibadikum Wa imaikum yakunu fuqara ayu'nihimullahu minfadli Wallahu wasi'un alim Waqala nabi sallallahu alayhi wa sallam Ya ma'ashara shababah man istatawah minkum ulba'ata falyeta zawaj Fa'inna hu agadlil basar wa ahsanil fazi Fa'ma lam yistatawah fa'alayhi bisawah Fa'inna hu lahu ija'un Sadakallahu alayhi wa sadaqa Allah alayhi wa sadaqa rasulina bil kareem Wa nahnu ala dalika binasyahidin Dengan bersyukur dan memuji Allah swanahu wa ta'ala Saat ini adalah saat yang paling membahagiakan Terutama kedua orang tua dari kedua calon belai Bahagia yang selama ini telah diberi amanah oleh Allah swanahu wa ta'ala Yaitu putra putri yang sudah bertumbuh dewasa Beliau bimbing besarkan dan dewasakan Dan pada akhirnya dikesempatan untuk menikahkan Dengan rasa haru Karena begitu ijab dan kobul yang semula penanggung amanah adalah kedua orang tuanya Begitu ijab dan kobul terjadi makan berpindah kepada kalian berdua Sebagai suami dan istri Selanjutnya kalau diungkapkan Ananda Rianti Masih ingat ketika putri tercintanya lahir Dan pada saat yang berbaik itu sepakat memberi nama Rianti Sanofa Kemudian menggendong, menimang, memandikan, memberi makan Mengantarkan ke sekolah di saat terik matahari dan hujan Kenangan indah itu tidak akan pernah terlupakan oleh kedua orang tuanya Dan bahkan tidak akan terulang kembali Dan saat ini tidak terasa waktu berlalu Saat ini sudah bertumbuh dewasa Dan tidak terbayang Pada siang hari ini sudah bersanding dengan calon suami pilihannya Disaksikan famili Karib Kerabat Handai Tolan Baik dari Horgelis maupun dari Keluran Poman Hanya untuk menikahkan Hanya untuk menyerahkan Hanya untuk mengamanahkan kepada calon suami Dan pada hari ini Atas limpahan kasih sayang Allah SWT Hari ini Bapak Juwino Anda menikahkan Ananda Rianti Ikhlas Serido lahir dan batin Kepada calon suami Yang akan membahagiakan engkau Sampai waktu yang tidak terbatas Dunia sampai akhirat Ananda Kedua calon pelai yang berbahagia Selanjutnya Berpesan Kepada kedua calon pelai Yang pertama kepada Ananda Rudi Hartono Di dalam Al-Quran disebutkan Laki-laki telah pemimpin daripada wanita Dan di ayat yang lain disebutkan Jagalah dirimu dan keluargamu Dari sentuhan api neraka Oleh karena itu Kebahagiaan yang telah dibangun oleh Bapak Juwino dan Ibu Menampaki jalan kehidupannya Mohon kepada calon suami Tinggal melanjutkan Tinggal meneruskan Jangan pernah sakiti hatinya Semarah apapun Kata Nabi Tidak boleh menampak istri Kami yakin Hari-harinya nanti Akan semakin indah Hari-harinya akan semakin bahagia Hari-harinya akan semakin harmonis Oleh karena itu Masrud dibimbinglah Bimbinglah Ananda Riyanti Dengan kasih sayang Sehingga menjadi hamba Yang lebih taat lagi Kepada Allah SWT Bimbinglah dengan kelembutan Sehingga Ananda Riyanti Menjadi istri yang soleh Karena perhiasan yang terindah Di dunia adalah Istri yang soleh Kelak Menjadi bidadari di surga Bersama suami yang soleh Selanjutnya berpesan kepada Ananda Riyanti Nabi Menyampaikan kepada calon isri Juga kepada para wanita yang ada disini Ida solatim imra'atul khumsaha Apabila calon isri Atau para wanita solatnya bagus Wasomad syahruha Berpuasanya Lengkap Kecuali lagi halangan Wahafidhat farjahu Bisa menjaga Dari berbuat zinah Wa'atwa'at uzzawza'at Ta'at kepada suami Maka janji Allah Dikatakan Ud'ukhuli min abu'abil janjana sya'at Masuklah ke dalam surga ku Melalui pintu mana yang kita ingini Yang terakhir Dengan Bismillah Anak berdua memulai kehidupan tahapan yang baru Dengan Bismillah Menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing Tidak selamanya benar seperti malaikat Dan tidak selamanya salah seperti syaitan Oleh karena itu Dengan rahmat Allah Menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing Senantiasa melanjutkan Kebaikan kepada ketua orang tua Karena orang yang payu berjasa di muka bumi adalah kedua orang tua Sabda Nabi Ridhaullahi Firidhal Walidain Rida Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua Yang terakhir sekali Sesibuk apapun Jangan sampai ketinggalkan sholat Karena pertama kali ditanya setelah kita meninggal Bukan pangkat kedudukan dan jabatan Awalu yus'alu amduliyom al-qiyamah min amali as-salah Pertama kali ditanya setelah kita meninggal adalah sholatnya Dan yang terakhir sekali Senantiasa bersyukur Manakala kita mendapatkan kenikmatan dan rizki Hanya rizki yang halal Dan kita doakan Mudah-mudahan telah nanti dalam menjalankan mahligai rumah tangganya Dapat diberikan kemudahan Dan kita semua yang ada di sini Lebih khusus lagi kepada kedua acara mulai Diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmat Dan mudah-mudahan kita berjuang untuk mempertahankan Keutuhan rumah tangannya Sampai akhir hayat menjemput kita Amin Ya Rabbal Al-Alamin Subhanakallahumma Rabana Wa bihamdika Al-Alamin 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 Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 hai 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 bismillahirrohmanirrohim Bapak Jumino sebagai hak wali saya saya mohon izin mohon kiridoan Bapak nikahkan saya dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Aarudi Hartono bin Bapak Anung Dacin saya Ridho diberi maskawin berupa emas seberat 10 gram setengah selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak baik tiba-tiba kepada saat yang terakhir yang ditunggu-tunggu itu prosesi akan nikah atau hijab dan kabul calon suami Mas Rudi Hartono sudah siap Insyaallah siap bismillahirrohmanirrohim ya Ananda Rudi Hartono bin Bapak Anung Dacin saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya yang bernama Rianti Sanofa kepadamu dengan diberi maskawin berupa emas 10 gram setengah dibayar tunai saya terima nikahnya dan kawinnya Rianti Sanofa binti Bapak Jumino dengan maskawin tersebut dibayar tunai bagaimana saksisa Alhamdulillahirrohmanirrohim Barakallahulaka wa baraka'alaika wa jama'u bainakuma fi khair baik selanjutnya kami persilahkan untuk kemasakan sigo taklik atau janji setia suami kepada istri bismillahirrohmanirrohim pada hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 saya Rudi Hartono bin Bapak Anung Dacin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rianti Sanofa binti Bapak Jumino dengan baik mu'ayshara bilma'ruf menurut ajaran Islam terima kasih selamat menikmati 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 berpindah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibu selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati